Pada bahasan angelologi yang pertama, kita sudah membahas beberapa pokok pikiran. Yang pertama etimologi dari mal'ah atau angel atau malaikat. Terus kita juga mempelajari sifat-sifat malaikat, tugas malaikat, kapan malaikat diciptakan, gelar malaikat, jumlah malaikat, menghakimi malaikat, betulkah kita menghakimi malaikat? Betul, tapi malaikatnya jatuh. Lalu tentu saja kita sudah mempelajari Allah dalam sidang ilahi. Dan itu sudah kita bahas pada tanggal 22 Juli yang lalu. Hari ini kita akan teruskan. Saya agak mundur sedikit karena ada pertanyaan yang berkaitan dengan sidang ilahi yang pertama yang dituliskan di Alkitab kita, yaitu kejadian 1 ayat 26. Itu adalah merupakan genealogi dari manusia. Kitab kejadian adalah kitab genealogi. Genealogi of everything. Genealogi alam semesta. Genealogi dari manusia. Kejadian Adam dan kejadian istrinya yang dibentuk dari Adam. Dan khusus hari ke-6 ini saya ulang sedikit supaya berkenaan dengan pertanyaan yang masuk nanti ya. Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan. Marilah kita membuat Adam. Kata na'aseh ini adalah bentuk kata kerja volitif kohortatif. Jadi dalam bahasa Ibrani itu ada grammar yang khusus, yang tidak dipunyai bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dia adalah volitif kohortatif. Jadi kesepakatan pembicaraan untuk bersepakat. Jadi marilah kita. Jadi kata kita itu masuk dalam na'aseh di sini. Jadi di sini tidak ada kata kita yang berdiri sendiri. Na'aseh. Marilah kita membuat. Itu adalah suatu kata bentuk kohortatif. Dimana Elohim di sini yang dirujuk dengan kata verba pertama dengan verba singular yang merujuk kepada Elohim. Kemudian Elohim ini bicara kepada sesuatu di luar dirinya dengan menggunakan kohortatif. Verba kohortatif. Sehingga terjemahannya baiklah kita. Atau marilah kita. Atau kita menjadikan. Atau dalam bahasa Inggris let us make. Let us make. Nah di sini dan kita sudah pelajari bersama bahwa ini adalah sabda dari Elohim di hadapan sidang ilahi. yang dimana sidang ilahi itu dihadiri oleh para malaikat. Pala tentara surgawi. Membuat Adam Bet Salmenu. Menurut gambar kita. Kitemutenu. Dan rupa kita. Ada beberapa aliran tentu saja. Aliran Trinitarian. yang menganggap kejadian 1 ayat 26 ini adalah tertutup pernyataan dari Bapak kepada Putra dan Roh Kudus. Tetapi saya bukan sedang melawan Trinitas. Saya seorang Trinitarian. Tetapi ayat ini sebenarnya Bapak Putra Roh Kudus, Elohim di sini Bicara kepada sidang ilahi di luar Trinitas. Di luar Allah Tritunggal. Dan bicara kepada para malaikat di surga. Marilah kita membuat Adam menurut gambar kita dan rupa kita. Dan kita juga sudah membuktikan pada bahasan yang lalu bahwa ternyata nanti yang menciptakan. Nah, Naaseh di sini itu menjadikan. Tapi bukan menciptakan. Nanti siapa penciptanya? Nanti Elohim sendiri dengan menggunakan kata bara. Kita sudah belajar tentang itu ya. Nah, sekarang masalahnya di sini. Bet Salmenu Kitmutenu. Dalam rupa kita dan gambar kita. Nah, kalau ini dirujuk kita Allah Tritunggal dengan sidang ilahi dengan para malaikat. Apakah manusia itu juga diciptakan segambar dengan malaikat? Jawabannya, kalau kita membaca secara pesyat, jujur, lulus, apa adanya, nanti Anda akan menemukan bahwa memang iya. Manusia diciptakan segambar juga dengan para malaikat. Pembicaraan Allah pada sidang ilahi ini adalah suatu teladan yang baik bahwa walaupun Allah tidak memerlukan nasihat, tapi ini merupakan kerendah hatian Allah yang bicara dalam suatu sidang ilahi. Dan kemudian dia menyatakan, akan menciptakan manusia dengan gambar dan rupa kita. Para peserta sidang ilahi itu. Kalau Anda sering melihat film serial Tudor, Henry D. Mereka biasanya raja ini duduk bersama dengan para petinggi kerajaan, dan mereka duduk dalam meja bundar, dan Henry D. VIII ini menyebut atau menyapa semua peserta dari sidangnya ini dengan my lord, konsul dari kerajaan itu, Henry D. VIII itu menjadikan dia sejajar dengan para penasehatnya. Nah itu juga merupakan suatu teladan yang baik bagi kita bahwa ada Dewan Musyawarah. Dan ini semua sebenarnya sudah diawali oleh kerendah hatian Tuhan. Bahwa penciptaan mahkota dari seluruh alam semesta ini, yaitu manusia, itu perlu untuk diumumkan kepada para malaikat, karena nanti bagaimanapun nanti malaikat akan berinteraksi dengan manusia. Ada banyak contoh interaksi antara malaikat dengan manusia. Jadi marilah kita menjadikan manusia. Adalah pernyataan dalam sidang ilahi, pelaksana penciptaan malaikat tidak membantunya, karena penciptanya adalah Tuhan saja. Jadi Allah menciptakan Fayyivrah, tidak dikatakan mereka menciptakan. Ini ada dalam komentari dari Genesis Rabah 89, bahwa betul-betul Alkitab menuliskan penciptanya adalah Allah saja. Malaikat tidak ikut mencipta. Dan di sini menunjukkan sidang ilahi ini. Alkitab tidak ragu-ragu untuk mengajar dengan benar, perilaku dan sifat kerendahan hati. Ini adalah teladan bahwa orang hebat itu kadang harus berkonsultasi dan menerima izin atau pendapat dari yang lebih kecil. Seandainya dinyatakan dalam kejadian 1 ayat 26 itu, Tuhan berkata, Aku akan membuat manusia. Misalnya dituliskan seperti itu. Kita tidak akan belajar tentang sifat dari kerendah hatian Tuhan ini. Jadi memang pernyataan itu sekaligus untuk mengajar kita bahwa Allah yang mahu kuasa, Allah yang hebat, dia juga Allah yang rendah hati. Berkaitan dengan pertanyaan yang masuk, diciptakan segambar dan serupa. Kita diciptakan dengan segambar dan serupa dari image para peserta sidang ilahi. Di mana buktinya nanti kita pelajari bersama. Ini sudah kita baca, kita lalui saja. Bahwa Allah menciptakan dalam gambarnya dan rupanya. Yang dimana pada ayat 27, ternyata penciptanya hanya Allah saja. Bukti bahwa manusia itu juga diciptakan dalam image para peserta sidang ilahi itu dapat kita carikan rujukannya dalam Masmur 8 ayat 5-6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau membuatnya hampir sama. Seperti Allah. Seperti me'ad me'elohim. Elohim di sini oleh LAI diterjemahkan dengan Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. King James menerjemahkan me'ad me'elohim itu dengan a little lower than the angel. Jadi Elohim di sini oleh King James itu diartikan dengan angel. Bagaimana terjemahan dari orang-orang Yahudi Mesiani? Ortodok Jewish Bible. For thou has made him a little lower than Elohim. Elohim huruf kecil or Elohim. Elohim yang mana? Elohim yang menciptakan Adam itu dalam kejadian 1 ayat 27 yang menggunakan kata bara. Terjemahan dari kalangan Yahudi Rabbini itu menerjemahkannya dengan Yet you have made him slightly less than the angel. Nah, di sini juga kalangan Yahudi Rabbini juga menerjemahkan me'ad me'elohim. Elohim dalam artian para peserta sidang ilahi. Para peserta sidang ilahi itu adalah para malaikat dan Allah Tritunggal sendiri. Jadi, Tuhan pastilah menciptakan para malaikat itu juga dalam gambar dan rupanya. Mengapa? Karena nanti kita dapat membuktikannya bahwa malaikat juga memiliki kuasa. Malaikat juga memiliki pengetahuan. Nah, jadi jelas sekali terjemahan-terjemahan dari King James, dari Kabat, dari OJB itu juga sama dengan terjemahan Septuaginta yang sudah diterjemahkan oleh para rabi tiga abad sebelum Yesus dalam bahasa Yunani. Yang di mana kata Elohim di sini itu diterjemahkan Angelos. Angelos di sini. Jadi, kata Elohim itu sangat luas sekali. Dia bisa berarti Allah. Allah Tritunggal. Dia bisa berarti para malaikat. Nanti, dia juga bisa berarti para hakim. Yang di mana para hakim di dunia pun itu disebut Elohim. Itulah sebabnya ada tatanan yang terjadi di dunia ini bahwa dalam suatu sidang, seorang hakim itu selalu disebut yang mulia. Mengapa? Karena Elohim dalam Alkitab itu juga dalam artian para hakim. Di mana para hakim ini diberi wawenang untuk mewakili Allah sebagai hakim. Sehingga para hakim disebut dengan yang mulia. Jadi, kita jelas di sini bahwa kata Elohim adalah artinya luas sekali tergantung konteksnya. Dan dalam konteks Masmur 86 ini, Elohim itu dalam artian malaikat. Nah, ini juga nanti Anda bisa buktikan bahwa dalam situs resmi dari Yaudi Rabinik, yaitu Kabat ORG, itu menerjemahkan Elohim tadi dengan The Angel. Nah, di sini ada tafsiran Rasi di sini, Rasi komentari, itu juga menyebut bahwa memberikan pendapat bahwa Elohim di situ itu berarti The Angel. Jadi, Masmur 86, Me'at Elohim, hampir sama seperti Elohim, hampir sama seperti Allah, Allah tidak ditunggal, juga hampir sama seperti malaikat. Nah, nanti kita buktikan lagi pada sidang ilahi yang kedua. Sidang ilahi yang kedua itu dituliskan lagi dalam Alkitab. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dalam penciptaannya, khusus Tuhan mengadakan sidang ilahi. Nah, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, tentu ini juga menjadi concern dari Bapak di surga dan para malaikat di surga bahwa manusia itu jatuh. dan dia memakan buah pengetahuan. Nah, kejadian tiga ayat 22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Nah, kitanya ini siapa? Tahu tentang baik dan yang jahat. Nah, Tuhan tentu tahu baik dan jahat. Apakah para malaikat itu tahu tentang yang baik dan yang jahat? Apakah ada rujukannya di Alkitab kita? Nah, nanti kita cari. Bahwa para malaikat itu juga memiliki pengetahuan baik dan jahat. Nah, Tuhan mengasih manusia. Manusia telah jatuh di dalam jendut dosa. Dan Tuhan tidak ingin dosa dari manusia itu menjadi immortal. Seperti para malaikat yang jatuh. Para malaikat itu adalah makhluk immortal. Maka ketika dia jatuh di dalam dosa, para malaikat ini, dosa dari para malaikat yang jatuh ini juga immortal. Maka tidak ada penebusan bagi kejatuhan malaikat yang jatuh. Nah, manusia itu adalah makhluk yang berdaging. Jadi, dia bisa mati. Nah, apabila dalam keadaan keberdosaannya, kemudian dia memakan buah dari pohon kehidupan, nanti apa yang terjadi? Maka dosanya itu tentu immortal seperti iblis. Maka kalau dosanya immortal seperti iblis, tidak ada pengampunan. Karena dosanya immortal. Maka atas kasih Tuhan, kemudian nanti Tuhan menghalau. Jangan sampai manusia ini mengelurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Tidak dibiarkan hal itu terjadi. Tahu tentang baik dan yang jahat para melekat. Mana buktinya? Ada buktinya dalam 2 Samuel 14 ayat 17. Jadi, betul-betul manusia itu juga diciptakan sama dengan para peserta sidang ilahi. Punya kuasa. Punya kekuatan. Mengerti tentang yang baik dan yang jahat. demikianlah untuk menjawab pertanyaan yang datang dari Bapak-Ibu. Sekarang ada peristiwa sidang ilahi juga yang ketiga di Alkitab kita. Yaitu sidang ilahi untuk peristiwa kekacauan bahasa di Menara Babel. Nimrod itu adalah seorang yang dirujuk sebagai raja yang pertama yang menjadi imperium dari raja dari imperium Babylonia. Jadi, ini benar-benar merupakan suatu genealogi dari imperium Babylonia. Jadi, nanti orang-orang pilihan Tuhan ini, bangsa pilihan Tuhan ini, itu akan berurusan dengan anak turunnya si Nimrod ini. Dan, seringkali bangsa Babel itu digunakan Allah sebagai suatu kekuatan untuk memukul Israel apabila Israel itu tidak setia dengan Tuhan atau bahkan melawan Tuhan. Nah, asal-usulnya dari mana? Asal-usulnya dari Nimrod. Bahkan sampai sekarang keturunan dari Nimrod ini masih luar biasa. Anda bisa lihat itu Syria dihantam oleh Isis bertahun-tahun. Dia masih survive. Karena siapa? Karena nenek moyangnya adalah Nimrod ini. Luar biasa sekali. Nah, kejadian 11 ayat 5 itu dituliskan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia ini. Siapa yang dimaksud anak-anak manusia itu? Jadi, keturunan dari Ham, para anggota sidang dari kerajaan Nimrod. Dan dituliskan, itu sering sekali di ucapkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dalam artian bahwa ini adalah orang yang terpisah dari anak-anak Allah. seperti dalam kejadian 6 ayat 1-2 ada kontras antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Keduanya sama-sama anak-anak manusia, tetapi yang mendapat gelar anak-anak Allah ini adalah keturunan set. Dan kemudian ada kolongan anak-anak manusia yaitu keturunan kain. Di sini dalam kejadian 11 ayat 5 disebut bahwa kelompok dari Nimrod ini disebut sebagai Beneha Adam nanti untuk mengkontraskan antara Beneha Adam ini dengan nanti khusus keturunan pilihan Tuhan yaitu dari mana? Dari Sem putranya Nuh. Dari Sem nanti Tuhan memilih Abraham. Jadi Alkitab Perjanjian Lama Kitab Kejadian itu betul-betul bercerita tentang genealogi lahirnya sebuah bangsa. Bangsa apa? Bangsa Israel. Dan kita juga melihat di sini juga menuliskan bangsa-bangsa yang lain. Kejadian Pasal 10 itu dari tiga putra Nuh itu lahir nanti bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kejadian 11 ayat 6 mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah pada permulaan usaha mereka mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat laksana. Jadi Tuhan berencana untuk mengacaukan bahasa itu. Mereka ini satu bangsa. bangsa dari rumpun ham. Mereka juga satu bahasa karena waktu itu masih orang itu mula-mula sekali sehingga Nuh dan keturunannya ini dan 70 keturunannya ini masih satu bahasa pada saat itu sebelum terjadinya Menara Babel. Mereka masih dirujuk sebagai satu am-ekhat satu bangsa bangsa dari keturunan Nuh dan mereka satu bahasanya bahasanya bahasa apa nanti kita akan belajar kira-kira bahasa apa dan bahasanya satu dari adanya insiden yang ada di Babel ini kemudian Tuhan mengacaukan bahasa yang semulanya satu ini kemudian menjadi bahasa yang bermacam-macam seturut dengan putra-putra Nuh yang menurunkan 70 bangsa-bangsa dari sinilah terjadinya genealogi bahasa jadi betul-betul kitab kejadian adalah genealogi bahasa dijelaskan lebih jelas kejadian sebelah saya tujuh baiklah kita turun selalu ada kata baiklah venaflah ini juga volitif koortatif ini adalah pembicaraan dalam sidang irahi kata ini let us let us let us kalau dalam bahasa ibraninya itu hanya ditulis dalam satu kata saja venaflah marilah kita mengacaukan marilah dan marilah kita mengacaukan satu kata dalam bahasa ibrani empat kata dalam bahasa inggris bagaimana dengan bahasa inggris let us confound atau let us mengacaukan jadi tetap tidak bisa satu kata tapi dalam bahasa ibraninya satu kata saja dan kata ini kalau Anda sudah belajar tentang verbal system Anda tahu ini adalah satu kata yang diucapkan sebagai volitif kohortatif untuk kesepakatan bersama jadi betul-betul Alkitab dapat membuktikan ada pembicaraan sidang ilahi di dalam Alkitab kita dan ini adalah bukti dari penulisan sidang ilahi yang ketiga kemudian demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu kenapa karena kacau masing-masing tidak mengerti yang orang ngomong ini yang ini ngomong itu dari situ proyek besar membangun menara Babel yang digunakan sedianya untuk kebesaran nama dari Nimrod ini Tuhan mengacaukannya kejadian 11 ayat 9 itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel Babel itu dari kata Balal karena Tuhan telah mengacaukan Balal Babel dari kata Balal jadi peristiwa Babel itu menjadi genealogi dari bahasa-bahasa yang ada di dunia ini jadi nanti ya bahasa-bahasa di dunia itu satu atau satu bagian atau beberapa bagian banyak yang nanti itu terhubung dengan bahasa Ibrani menurut ini menurut dari penelitian dari dokter Isaac Mosesen akhir-akhir ini saya banyak berkorespondensi dengan beliau beliau adalah seorang linguis dari Israel dia membuktikan dia meneliti segala bahasa termasuk bahasa Indonesia beliau banyak bicara tentang saya tentang bahasa Indonesia yang kemungkinan itu berasal dari bahasa Ibrani tentu saja bahasa Indonesia banyak yang berasal dari bahasa Ibrani karena bahasa Indonesia banyak mengambil menyerap dari kata-kata Arab dan Arab dan Ibrani itu kata-kata yang mirip dan saya sangat takjub tertarik rupanya beliau belajar bahasa Indonesia juga misalnya dalam bahasa Ibrani untuk patung patung Dewa Pagan itu pesel dan dia menghubungkan pesel itu dengan kata Indonesia palsu pesel palsu nah dia mencoba menghubungkan bahwa sebenarnya seluruh bahasa-bahasa bangsa-bangsa di dunia ini itu bersumber dari peristiwa di Babel yang dimana orijin dari bahasa yang ada di dunia ini berasal dari bahasa Ibrani dan ini ada dalam penelitian menarik sekali bicara dengan beliau nanti kapan-kapan mungkin saya akan membahas khusus tentang penelitian dari Dr. Isaac E. Mousison nah dalam kejadian pasal 11 ini ada wordplay antara Finaflah yang berasal dari Sores Balal dan kaitannya dengan nama Babel mengapa kerajaan itu disebut dengan Babel nanti itu bisa dihubungkan dengan Sores apa itu Sores Sores itu adalah akar kata akar kata itu selalu bahasa Ibrani itu selalu berhubungan dengan akar kata bicara apa saja orang Ibrani itu selalu menghubungkannya dengan akar kata demikian juga dengan Babel itu berhubungan dengan Balal yang artinya kacau mengapa disebut kacau karena disini terjadi kekacauan pertama kekacauan bahasa-bahasa yang dimana satu dengan yang lain pada saat itu pada mulanya itu bisa tidak mengerti bahasa dari masing-masing orang ini adalah sores orang Ibrani selalu bicara tentang sores menelaah kata menelaah suatu istilah itu selalu dengan sores apabila Anda tertarik dengan sastra Ibrani Anda pasti tahu kegunaan dari sores ini bahkan dari sores ini itu nanti bisa ditemukan suatu ilmu satu cabang ilmu dari ilmu linguistik Ibrani yaitu namanya intertextualitis tadi dari sores yang sama itu bisa menghubungkan antara perjanjian lama dan pengenapannya dengan perjanjian baru misalnya dalam perjanjian lama Sang Mesias itu disebut Syar Shalom bagaimana menghubungkan Shalom ini nanti dalam perjanjian baru itu nanti ada hubungannya ketika pernyataan Tuhan Yusuf dikayu salib itu menyebutkan kata Shalom dikayu salib jadi dia betul-betul bisa membuktikan bahwa dia adalah Raja Damai karena dia yang mendamaikan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa sejak kejadian pasal 3 dan kemudian dibayar dengan darahnya dan Tuhan Yesus dikayu salib bicara Shalom kata Shalom ini itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani oleh para rasul dengan rasul Yohanes dengan kata Tetelestai kata Tetelestai ini ada hubungannya dengan kata Shalom itu gunanya memahami pemahaman sores dan ilmu mengenai itu adalah intertextuality study kalau Anda betul-betul tertarik dengan Shasra Ibrani pemahaman intertextuality study ini sangat-sangat menarik sekali ya